Postul duduk benar Kedua tangan ditaruh merapat di perut bagian pusar Badan ditegakkan Tulang belakang daerah pinggang didorong ke depan Perut kempes dalam-dalam Dada membusu Kedua bahu ditarik ke belakang Kepala tegak tidak condong ke depan Atau ke belakang Kedua kaki halurata sejajar dengan matras Karena pengamatan hambatan fisik lebih tepat Tidak boleh saling menindi Dan usahakan agar tidak terlalu jengkeng Jangan melipat salah satu kaki ke belakang Ataupun kedua-duanya Posisi lotus hanya boleh digunakan Jika guru pemimpin sudah memperbolehkan Karena posisi lotus terakhir untuk menguras anusaya kilesa Saat duduk Dilarang menggerak-gerakkan jari kaki Dan mengubah-ubah posisi kaki dan tangan Seperti memijak-mijak Menggaruk-garuk Mengganti-ganti kaki Melipat salah satu kaki ke belakang Kedua tangan harus sedekat mungkin di perut Bagian pusat Karena ini mudah konsentrasi Jangan terlalu rendah Karena tangan cenderung menarik badan ke depan Badan jadi bongkok Jangan berpangku tangan di dada Karena ini akan cepat muncul perasaan-perasaan Jika kurang tinggi Dapat diberi tambahan kain Tangan jangan bertumpu di atas lutut Baik dalam posisi membuka Menutup Ataupun membentuk mudra Posisi badan tegak Perut kempes ke dalam Dada membusung Karena ini adalah posisi samadhi Badan tidak membukuk ke depan Ataupun condong ke belakang Juga jangan miring ke samping kiri Atau kanan Kedua bahu ditarik sejajar Sama tinggi ke belakang Bahu tidak tinggi sebelah Ataupun menutup ke depan Kepala tegak Tidak menunduk ke depan Atau menengada ke belakang Juga tidak miring ke samping Dilarang duduk dengan punggung bersandar di tembok Maupun kepala menempel di tembok Kepala juga tidak boleh menempel Ke lantai Ataupun di lutut Jadi posisi benar Yang optimal Untuk meditasi duduk Adalah seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!